Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama mitra sekarang saya sedang berada di sebuah desa yang ada di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah tempatnya di desa Gentasari, Kecamatan Kroya disini ada museum dari sosok bersejarah di Indonesia adalah Bapak Susilo Sudarman dimana beliau ini dulunya sempat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan serta pula menjadi Menteri Pariwisata dan juga menjadi Menteri Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat jadi bisa dilihat bahwa memang bangunan ini merupakan bangunan yang berisi tentang perjalanan Susilo Sudarman dari sejak lahir hingga menjabat sebagai militer dan menjabat sebagai diploma bagaimana sejarah dari museum Susilo Sudarman? mari kita ikuti bersama selamat menikmati jadi bisa dilihat bahwa memang beliau ini memiliki perjalanan hidup yang cukup bersejarah sehingga pada akhir tahun 2000 keluarganya pun membuat sebuah tempat yang akhirnya dijadikan sebagai museum Susilo Sudarman tampilannya sudah sangat menarik bukan? karena kita lihat dari teman saja kita sudah bisa ada patung dari museum Susilo Sudarman yang ini adalah Jenderal TNI Haji Susilo Sudarman yang pada tahun 1928 sampai 1997 dan bagaimanakah sejarah dari museum Susilo Sudarman? ikuti perjalanan saya ya museum Susilo Sudarman ini ini didirikan di Kentasari Kejamatan Kroyak Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah musim ini menempati pendopo Wisma Mbah Ageng yang dibangun pada tahun 1899 oleh Eyang Dipakarsa sekaligus Eyang Buyut dari Susilo Sudarman Susilo Sudarman ini lahir di Nusajati Maus Cilacap pada tanggal 10 November 1928 setelah menyelesaikan pendidikan dasar kemudian melanjutkan pendidikan taman siswa di Yogyakarta dan menjadi salah satu murid dari Kihajar Dewan Toro perjalanan karir militer dari Susilo Sudarman amatlah panjang ia meraih Jenderal TNI pada tahun 1993 dan menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik dan Keamanan kemudian ia memangku menjadi duta besar dan berkuasa penuh di negara Amerika Serikat kemudian Jabatan Menteri Pariwisata pada tahun 1988 sampai 1993 nah teman-teman sekarang saya lagi berada di salah satu ruangan dari Museum Susilo Sudarman yaitu tepatnya di ruang inti dari Museum Susilo Sudarman kita bisa lihat dari isi Museum Susilo Sudarman ini terdapat beberapa senapan yang dipajang rapi dan juga terdapat penjelasan-penjelasan dari senapan-senapan ini mulai dari mana asal pembuatan senapan ini kemudian digunakan untuk apa bagaimana jarak tembak dari senapan ini ya teman-teman disini ada sebuah dokumentum dokumentasi dari Museum Susilo Sudarman ketika menjabat sebagai Menko Polham pada tahun 1994 sampai 1997 pada tanggal 21 Maret 1994 di Istana Negara Jakarta Presiden Sulharto didampingi Menko Polkam Susilo Sudarman dan Menteri Luar Negeri Ali Alatas menerima para duta besar RI yang datang dari seluruh dunia di barisan depan dari kiri tampak dubes RI untuk Amerika Serikat Arifin Siregar, dubas keliling Hasnan Habib, dubas keliling Syediman S, dubas keliling Ahmad Tahir dan ada beberapa dokumentasi-dokumentasi dari Susilo Sudarman ini dan bisa kita lihat bahwa dokumentasi foto-foto ini sangat menarik dan juga kita bisa lihat dari penjelasan-penjelasan setiap dari foto-foto ketika beliau menjabat sebagai Menko Polkam selamat menikmati! selamat menikmati! selamat menikmati! musim ini berada di desa Kentasari kecamatan Koroya Kabupaten Cilacap musim ini berada di desa Kentasari kecamatan Koroya Kabupaten Cilacap Kuna yang bertipe Joglo khas Banyumasan Rumah ini adalah peninggalan dari kakek buyut Susilo Sudarman Yaitu yang buyut di Pakarsa Beliau adalah seorang penatus pertama desa Gentasari Penatus adalah seorang yang membawai beberapa desa ketika itu Kemudian rumah ini turun-temurun yang akhirnya sampailah kepada keluarga besar Susilo Sudarman Dimana Susilo Sudarman sebagai anak keempat dari Papak Sudarman Bersaudarakan 12 orang Atas dasar surat wasiat dari Almarhum Bapak Jenderal Purnawirawan Susilo Sudarman Kepada putra-putrinya bahwa kelak kemudian hari rumah ini jadikan sebuah museum Tempat beristirahat keluarga, kegiatan sosial masyarakat dan lain sebagainya Kemudian direalisasi oleh putra-putrinya yang dalam hal ini dimotori oleh putra nomor 2 Bapak Profesor Dr. Insinyur Indroyono Susilo Kemudian jadilah rumah ini sebagai museum yang dirismikan pada tahun 2000 bulan Maret Ketika itu dirismikan oleh Bapak Nasuption, Direktur Utama Telkom ketika itu Terima kasih untuk penjelasan dari museum Susilo Sudarman Bapak Mirsa, sekarang saya sedang berada di salah satu museum Susilo Sudarman Yaitu ruangan Swabwana Paksa Di sini kita bisa lihat bahwa terdapat beberapa dokumentasi Yang bisa kita lihat ini ada pesawat Fokker Yang dari skadron udara 17 TNI Angkatan Udara Yang ini adalah buatan Belanda Kemudian kita bisa lihat beberapa pesawat-pesawat Ini ada pesawat PC-6 Pilatus Porter Dari Satuan Udara Pertanian Rentara Nasional Indonesia Angkatan Udara Dan ada juga beberapa miniatur-miniatur kecil Dari pesawat-pesawat yang dibuat ini terbuat dari tank baja Menarik bukan untuk dibelajari? Karena kita masuk ke dalam museum Kita banyak mendapatkan informasi dari Susilo Sudarman Bapak Mirsa, selesai sudah saya menelusuri Museum Susilo Sudarman Yang menjadi tempat bersejarah yang ada di Cilacap, Jawa Tengah Dimana kita akan mendapatkan informasi lengkap Dari beliau Bapak Susilo Sudarman Tetap lestarikan sejarah Indonesia Dan semangat merdeka Terima kasih telah menonton! Terima kasih.